Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channelnya saya bunda lilis kali ini saya membuat menu olahan yaitu berupa nasi liwat ini ada beras, 1 kg beras ini nanti saya akan cuci bersih dan saya akan menggunakan bumbu 3 batang serai digeprek 6 lembar daun salam 1 ibu jari lengkuas digeprek 15 bawang nanti ini akan diiris 5 bawang putih juga akan diiris 10 cabai merah akan saya potong-potong nanti ini akan saya tumis 125 gram teri asin ya ini akan saya goreng dan saya akan menggunakan 1 sendok makan ini ya kalau di jamur 1 sendok teh garam sesuai dengan selera ya soalnya ini ada ikan ini ikan teri asin ya dan akan menggunakan air sesuai dengan ini teman-teman ya jenis berasnya ya ini saya menggunakan jenis beras ukuran yang sedang ya enggak terlalu pulang enggak terlalu perak inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, komen dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya sekarang mari kita ikuti ini berasnya akan saya cuci ya ini saya bilas ya cucian yang pertamanya sudah saya buang saya bilas berasnya sudah saya cuci ya ini akan saya rendam ini beras yang saya rendam tadi ya ini akan saya ini akan saya tiriskan ya ini airnya sudah menyusut ya ini akan saya tiriskan ini akan saya buang air rendamannya ini sudah saya buang air rendamannya ya sekarang akan saya tiriskan saya lanjut proses berikutnya saya panaskan minyak ya ini minyak sekitar 4 sendok makan kurang lebih 4 sendok makan atau secukupnya akan saya goreng ikan teringnya terlebih dahulu akan saya goreng tapi ini akan saya goreng jangan sampai kering-kering ya sekarang akan saya masukkan ini bawang merahnya sudah saya iris bawang putihnya sudah saya iris lengkuasnya sudah saya geprek seraihnya sudah saya geprek daun salamnya saya masukkan akan saya tumis ditumis enggak sampai matang teman-teman ya maksudnya enggak sampai kering ini asal layu aja dan aromanya tersium-arum apinya kecil aja saya masukkan cabainya ya ini cabainya cuma saya potong satu menjadi dua bagian aja ini aromanya sudah tercium-arum ya dan ini sudah layu bawangnya seraihnya daun salamnya ini akan saya kasih ini air ya akan saya tuang air ini saya kasih air 1250 ml teman-teman ya diaduk ini airnya teman-teman tergantung dari jenis beras yang teman-teman gunakan ya ini saya menggunakan air 1250 ml dengan jenis beras ini ya sedang ya enggak liket enggak perak ini akan saya didihkan akan saya masukkan bumbu yang lainnya saya masukkan kaldu jamurnya saya masukkan garamnya diaduk biar bumbunya ini larut merata dan ini airnya ditunggu sampai mendidih ya baru dituangkan ke berasnya ini ini larutan airnya bisa dites rasa teman-teman ya tergantung selera teman-teman ya disesuaikan aja dengan selera teman-teman gurih asinnya ya udah mendidih ya ini airnya ini aromanya pun sudah harum sekali sekali lagi sebelum dituang ke beras dites rasa teman-teman ya sesuaikan dengan selera teman-teman ini akan saya tuang ke beras yang saya cuci tadi yang udah saya tiriskan ini beras yang udah saya tiriskan ya ini akan saya tuang diaduk rata teman-teman ya ini biar menyatu beras sama larutan bumbunya ini akan saya masak di magicom ya teman-teman ini udah ngaduk rata ya saya masak di magicom ya ini akan saya tutup magicomnya nasi lewatnya akan saya periksa ya ini aromanya harum sekali teman-teman akan saya periksa ya ini udah mateng teman-teman ini nanti akan saya apa saya aduk ya biar merata ikan terinya sama bumbu-bumbunya jadi gak di atas inilah teman-teman hasil masak nasi lewat saya ya ini nasi lewatnya masih di magicom teman-teman ya belum saya angkat belum saya aduk ini aromanya harum sekali ya terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati